Pelaksanaan subpekan imunisasi nasional polio putaran kedua di Kota Bandung digelar pada 22 hingga 27 Mei 2023. Hingga hari keempat, capaian vaksinasi polio pada putaran kedua ini baru mencapai 33 persen dari total sasaran sebanyak 180 ribu balita. Sejumlah warga tampak antusias mengikuti imunisasi polio yang digelar di Posyandu Soka, RW08, Kelurahan Gumuruh, Kota Bandung. Sejak pagi, warga bersama anak balitanya sudah berdatangan untuk mendapatkan vaksin polio yang diberikan oleh para petugas kesehatan dari Puskesmas Gumuruh. Para orang tua mengaku bersemangat mengikuti kegiatan imunisasi demi kesehatan sang buah hati. Mereka pun mengaku tidak khawatir dan percaya bahwa pemberian imunisasi tidak akan berakibat buruk terhadap putra-putri mereka. Imunisasi itu kan mencegah penyakit gitu ya, kan banyak orang yang, oh jangan imunisasi anu-anu nanti anu-anu, alhamdulillah ya pengalaman saya dari anak yang ke satu sampai sekarang ini aman-aman saja ikut semua imunisasi. Karena kan polio ini tuh untuk mencegah lumpur layu ya, jadi saya sangat entusias banget gitu buat anak sehat, jadi saya datang ke Posyandu untuk bawa anak. Sejak Senin 22 Mei 2023, pemerintah kota Bandung menggelar Subpekan Imunisasi Nasional Polio Putaran Kedua. Kegiatan ini dilakukan serentak di berbagai fasilitas kesehatan, mulai dari Posyandu, Puskesmas, hingga Rumah Sakit. Di Kelurahan Gumuruh, pelaksanaan imunisasi digelar di 39 Posyandu dengan total sasaran sekitar 3.000 balita. Petugas akan melakukan jemput bola apabila ada anak yang belum menerima imunisasi pada periode Subpekan Polio Putaran Kedua ini. Biasanya yang belum dapat itu, yang pada saat hari H tidak bisa berhalangan hadir karena sakit atau sedang keluar kota, kita arahkan ke Puskesmas untuk melakukan susulan. Terus ada program setelah susulan ini, kita data, ada beberapa anak yang belum mendapatkan Subpean Polio, kita lakukan sweeping ke rumahnya. Dinas Kesehatan Kota Bandung mencatat, hingga hari keempat pelaksanaan Subpean Polio Putaran Kedua, capaian vaksinasi baru mencapai 33,9 persen dari total sasaran sebanyak 180.000 balita. Ada pun capaian vaksinasi pada putaran pertama baru mencapai 75 persen. Dinas Kesehatan Kota Bandung menyebut, ada beberapa tantangan yang membuat capaian vaksinasi masih rendah, seperti masih kurangnya pemahaman warga akan pentingnya vaksin, sulitnya akses, hingga mobilitas warga yang tinggi. Dinas Kesehatan pun menyiapkan sejumlah strategi agar capaian vaksinasi polio bisa mencapai target pemerintah yakni sebesar 95 persen. Untuk yang putaran kedua, secara intens meminta agar seluruh rumah sakit, terutama yang ada dokter spesialis anaknya ya, dan kliniknya juga agar memberikan pelayanan sumpin polio. Kami merencanakan, insya Allah, minggu depan sesuai saran WHO juga dan beranalsis yang kami lakukan, kami akan membuka layanan di tempat-tempat keramaian yang ada balitanya, misalnya mal. Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Bandung juga akan gencar melakukan penelusuran ke permukiman warga dan bekerjasama dengan aparat kewilayahan untuk memastikan seluruh balita di Kota Bandung mendapatkan vaksin polio. Laisa Nisa, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat